Bener gak sih? Ini urutan iblis dari yang terlemah hingga yang terkuat di anim Black Clover. Nah, di urutan yang ke-9 ada 4 iblis milik Nudge. 4 iblis milik Nudge ini bisa dibilang dia adalah tingkat yang terendah. Dan di urutan yang ke-8 ada Zagret. Zagret ini merupakan iblis yang membuat konflik antara kelompok elf dan kelompok manusia. Lalu di urutan yang ke-7 ada Lilith. Lilith ini merupakan iblis tingkat tinggi. Dan di urutan yang ke-6 ada Nahama. Nahama ini yang sama seperti Lilith. Dia merupakan iblis tingkat tinggi. Lalu di urutan yang ke-5 ada Mejikula. Mejikula ini merupakan iblis tingkat tinggi yang memiliki kekuatan kutukan. Dan sampai saat ini dia masih bersemayam di tubuh Farnica. Dan di urutan yang ke-4 ada Libe. Alasan mengapa Libe di urutan ke-4 karena dia berpotensi untuk mengalahkan iblis tertinggi. Dan Libe merupakan iblis yang bersemayam di tubuhnya Asta. Dan di urutan yang ke-3 ada Belzebub. Nah Belzebub ini merupakan iblis tertinggi juga. Dan dia memiliki kekuatan ruang dan tulang. Dan di urutan yang ke-2 ada Lucifugus. Nah iblis ini merupakan iblis tertinggi juga. Dan kekuatannya ini masih misterius. Lalu di urutan yang pertama ada Lucifero. Diketahui Lucifero merupakan iblis terkuat hingga saat ini. Dan Lucifero ini memiliki kekuatan gravitasi dan regenerasi yang sangat cepat. Nah kalian setuju gak nih?